Mengawali berita pada siang hari ini yakni mengenai masyarakat luas terutama Kota Kediri perlu mengetahui jika DLHKP Kota Kediri telah memastikan bahwa tidak akan ada kompensasi kecelakaan jika ada masyarakat yang menjadi korban atau barang bendanya tertimpa pohon tumbang saat bencana. Hal tersebut diutarakan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri Anang Kurniawan saat melakukan pemangkasan pohon dan batang pohon untuk mengantisipasi adanya pohon tumbang di Jalan Veteran Kota Kediri. Selain itu pihaknya juga mengaku bahwa untuk anggaran kecelakaan tertimpa pohon tumbang, DLHKP Kota Kediri dalam segi aturan di Dinas tidak adanya penganggaran kompensasi kejadian kecelakaan tertimpa pohon bagi pengendara yang melintas. Kompensasi langsung yang secara spesifik menyatakan bahwa itu kompensasi akibat sejarah itu di DLHKP belum. Artinya belum karena memang dari sisi aturan kita tidak memungkinkan untuk menganggarkan itu. Apakah ada rencana setahun ke depan? Ini masih dibahas di Pemblok. Resipnya Pemblok kalau itu memungkinkan dan ada regulasi yang menaungi itu oke. Dalam kegiatan pemangkasan atau perambasan pohon, DLHKP Kota Kediri membagi dua tim. Satu tim khusus untuk menindak lanjuti aduan dari masyarakat dan satu tim lagi untuk melakukan pemangkasan pohon secara berkala. Dari Kediri, Jawa Timur, Muhtar Effendi Madu TV mewartakan.